Gegara ditagi hutang 8 juta hingga sakit hati, pria di Bogor sewa 2 pembunuh bayaran. Gegara hutang piutang sebesar 8 juta rupiah hingga menimbulkan sakit hati, seorang pria di Bogor, Jawa Barat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi korbannya. Korban ditemukan tewas di tempat di Jalan Raya Desa Cihideng Hilir, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan luka di bagian kepala. Kedua pelaku pembunuh bayaran pun berhasil diringkus polisi, namun otak pelaku pembunuhan ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Iwan Irawan, 58 tahun, ditemukan tewas di Jalan Raya Cihideng Hilir, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, saat itu korban yang sedang mengendarai sepeda motor dipepet oleh 2 orang pelaku berinisial AJ dan rekannya DN, yang diketahui merupakan pembunuh bayaran yang disewa oleh pelaku utama berinisial SG. Korban yang saat itu akan menjemput anaknya, saat di tempat kejadian tiba-tiba korban dipukul menggunakan kayu alu, di bagian punggung hingga korban terjatuh bersama motor yang dikendarainya, korban yang saat itu tidak berdaya berusaha bangun untuk menyelamatkan diri, namun kembali dipukul dengan kayu alu di bagian kepala hingga mengakibatkan korban tewas. Mengetahui korban tewas kedua pelaku pun lantas kabur dengan membawa motor korban berjenis Honda Beat dan meninggalkan korbannya di pinggir jalan. Usai dilakukan penyelidikan, Satres Krim Polres Bogor meringkus 2 pelaku pembunuh bayaran tersebut di lokasi berbeda, namun otak pelaku perencanaan pembunuhan itu ditemukan tewas gantung diri di rumahnya saat akan ditangkap. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan barang bukti kayu alu yang digunakan untuk menghabisi nyawa korbannya, helm, hingga 1 unit motor. Dari hasil penyelidikan kepolisian Polres Bogor, motif terjadinya pembunuhan yang melibatkan pembunuh bayaran tersebut akibat hutang piutang sebesar 8 juta rupiah, pelaku berinisial sek tidak terima saat ditagih hutang oleh korbannya, hingga membuatnya sakit hati. Akibatnya pelaku berinisial SG menyawa pembunuh bayaran sebesar 6 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korbannya, namun nahas saat akan ditangkap pelaku berinisial sek ditemukan tewas gantung diri di rumahnya. Akibat kejadian ini polisi menerapkan pasal berlapis terhadap 2 pelaku pembunuh bayaran, dengan ancaman hukuman mati. Si permasalah hutang piutang, jadi si S ya Pak S ini memiliki hutang piutang terhadap korban IR ini, kemudian pada saat cara menagihnya mungkin ada tata-tata yang kurang enak, kurang tepat, yang didengar oleh pelaku sehingga menyebabkan sakit hati dan merencanakan kegiatan pembunuhan ini. Informasi awal sekitar 8 juta rupiah. Peristiwa tindak pidana pembunuhan dengan modus penculian dengan kekerasan ini terjadi pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekiranya pukul 1.15 di Jalan Raya, Kampung Cihideng Ilir, RT 702, Desa Cihideng, Kecamatan Ciampea, Pembuatan Bogor, dengan korban IR meninggal dunia. Dari hasil olah TKB, juga ditemukan oleh penyidik, terungkap bahwa peristiwa itu sebelumnya telah direncanakan beberapa kali oleh para pelaku. Jadi mereka sudah merencanakan beberapa kali, namun baru dilakukan eksklusinya pada tanggal 30 September tersebut. Kemudian ini saya sampaikan untuk kronologisnya, jadi tanggal 30 September, sekiranya pukul 0.00 lebih 30 menit WIB, tersangka R datang ke kolam pancing, lalu tersangka S yang meninggal dunia itu memanggil tersangka IR, dan ulangin memanggil tersangka AJ, kemudian para tersangka membicarakan, rencana untuk melukai IR. Dan tersangka S menyiapkan alu untuk melukai korban IR, dan tiba-tiba tersangka S menunjuk ke arah jalan dan memberitahukan bahwa korban IR baru keluar dari rumah menggunakan sepeda motor dan akhirnya tersangka AJ dan tersangka R dengan membawa alat berupa alu berangkat menyusul menggunakan satu unit sepeda motor untuk mengejar korban IR. Selanjutnya tersangka AJ dan tersangka R berhasil menyusul dan mencegat korban IR, kemudian tersangka AJ memukul kepala korban dengan menggunakan alu yang menyebabkan korban luka pada bagian kepala dan menyebabkan meninggal dunia. Dan kemudian sepeda motor oleh sepeda motor korban, yaitu Honda Beat dengan nopor F4997 AAV diambil oleh tersangka AJ. Yang kemudian kendaraan Honda Beat tersebut dijual tim Satres Tim maupun gabungan dengan posisi Ciampea berhasil menangkap dua tersangka yaitu AJ di daerah desa Cibanteng, kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor dan tersangka R di desa Sukajadi, kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sedangkan satu tersangka lainnya yaitu S, S itu adalah otak pelaku yang merencanakan semua, itu ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri pada tanggal 11 Oktober 2024. Jadi si S ini adalah otak pelakunya dan dia menjanjikan kepada dua rekannya tersebut awalnya mereka diganjikan dengan pembayaran masing-masing 6 juta per kepala. Kemudian realnya, faktanya, sampai dengan si korban S ini dan para pelaku ditangkap, masing-masing pelaku ini baru dibayar 600 ribu oleh pelaku S ini, si otak perencanaan dari penggunaan ini. Dari perkara tersebut, kami amankan barang bukti berupa satu buah helm, satu buah alu, satu buah sandal berwarna hitam, satu buah STNK, Nopole F4997AAV, kemudian satu unit kendaraan sepeda motor merek Yamaha Mio, J warna putih dengan Nopole B3256KZX. Jadi, motor Mio yang kami amankan ini adalah yang digunakan oleh pahala pelaku untuk menyusul korban ketika melakukan eksklusi. Motif yang didapat dari hasil keterangan pemeriksaan sampai saat ini adalah faktor dendam dan sakit hati terhadap korban. Pasal persangkaan yang dikenakan kepada para pelaku, yaitu pasal 340 KUHP pidana eksklusi. Motif yang didapat dari hasil keterangan pemeriksaan sampai saat ini adalah faktor dendam dan sakit hati terhadap korban. Pasal persangkaan yang dikenakan kepada para pelaku, yaitu pasal 340 KUHP pidana, dengan barang siapa dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan rencana diancam dengan pidana mati atau pidana sumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Kemudian yang berikutnya, pasal 338, dengan siapa dengan sengaja merampas nyawa orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang berikutnya, pasal 365 ayat 3 KUHP pidana, pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang mati diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian diberhentikan dan langsung dipukul lo kalanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Arief menabarkan.